Kelompok Houti di Yaman mengklaim berhasil melakukan uji coba rudal hypersonik. Mereka mengklaim rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga mah 8 atau 6.200 mil per jam. Yaman berencana mulai memproduksinya untuk digunakan dalam serangan di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Disebutkan bahwa rudal semacam itu akan mencapai Israel, yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman, hanya dalam 10 menit. Mereka juga mengklaim telah meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak dua kali lebih kuat dari yang mereka miliki di gudang senjata mereka. AS sebelumnya mengatakan telah mencegat serangan pesawat taberawak dari Yaman di Laut Merah. Rudal balistik yang ditembakkan tidak mengenai kapal manapun. Setelah pembantaian tanggal 7 Oktober, Houthi menyerang rute pelayaran internasional di Laut Merah dan Teluk Aden sebagai tanggapan atas operasi Israel di jalur Gaza. Menurut Houthi, 61 kapal telah diserang. Penggunaan senjata baru dan canggih oleh mereka, mengejutkan AS dan Inggris, kata seorang juru bicara. Gangguan terhadap salah satu jalur pasokan maritim paling penting di dunia yang mengarah keterusan Suez di Mesir mendorong AS dan Inggris melancarkan serangan udara dan operasi pertahanan di wilayah tersebut. Houthi adalah organisasi militer yang didukung oleh Iran. Mereka menguasai sebagian besar wilayah Yaman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.